Halo assalamualaikum setelur watik 15 kembali lagi di channelnya watik 15 nah siang hari ini watik ada satu resep kue tia goreng yang paling gampang versi watik nah gimana masaknya simak terus video watik jangan di skip maupun dilewatkan ini semua bahan-bahannya ya setelur untuk masak kue tia goreng paling mudah bahannya sudah watik tulis tapi nanti kalau kurang paham lagi watik akan tulis di deskripsi video watik sendiri dan ini ya cabai dan bawang merah bawang putih yang sudah watik blender dan ada daging dan ada watik pakai telur puyuh dan sayur dan kue tia untuk digoreng nanti kue tia watik kasih kecap manis dan ini sausnya yang ada saus cabai saus tomat dan kecap manis nah nanti semua bahannya nih watik tulis di deskripsi video watik sendiri lanjut kita masak ya setelur ku watik mau tumis bawang merah besarnya ini satu biji yang watik sudah iris tapi kalau setelur ku mau ganti bawang holen pun bisa watik itu selalu pakai bawang besar dikarenakan disini kebanyakan masaknya pakai bawang besar ya setelur ku ini biar ditumis sampai baunya harum untuk tambahkan biar tambah gurih dan harum dan manis bawangnya nanti dan kalau sudah ditumis sampai baunya harum dan sudah layu juga masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ini seperti ini ini bawang merah, bawang putih dan cabai merah watik sudah blender supaya tambah bumbu tambah agak pedas sedikit ini style watik sendiri ya ala-ala watik sendiri bukan yang kecap warnanya kecap semua itu bukan ini ditumis sampai matang kalau sudah matang dan agak kering tumisannya masukkan daging cincangnya ini sesuai selera masing-masing kalau gak mau pakai daging cincang pun tidak masalah tapi watik pakai dan sayurannya topping yang lain mau diganti pun bisa terserah setulurku semuanya bumbu tumisan cabai ini sudah matang tambahkan garam 1 sendok teh dan kalau sudah tambahkan garam 1 sendok teh masukkan juga daging cincangnya daging cincangnya ini pun sesuai selera masing-masing dikarenakan watik pun masaknya agak banyak jadi dagingnya pun agak banyak juga dan kalau sudah dimasukkan ditumis seperti ini nanti tambahkan air sedikit supaya daging cincangnya pun bisa empuk dan mudah untuk makan nenek dan mudah untuk makan nenek enggak keras juga ya setulurku dan kalau sudah dimasukkan air nanti tambahkan bumbu yang lainnya seperti perasa beef stock beef stock ini seperti apa itu namanya perasa daging yang serbu itu ya setulur ini ditambahkan air sedikit dan tambahkan nanti kasih perasa yang lainnya juga ini biarkan dulu supaya empuk dagingnya sambil masak seperti ini dan tunggu dagingnya empuk seperti ini watik ucakan terima kasih untuk setulurku semuanya yang sudah subscribe, like, komen, dan share video watik watik doakan senantiasa berkah, sehat, murah, rezeki, dan sukses selalu di konten karya masing-masing amin dan dagingnya ini sudah empuk ya setulur ini tinggal tambahkan sausnya nanti sausnya tuh nanti takarannya berapa watik tori di deskripsi ya setulur ini ditambahkan sausnya ini ada saus tomah ada saus cabai dan ada kecap manis juga ya setulurku dan kenapa hari ini watik masak kue dia goreng nenek tuh request juga hari ini tuh hujan di Singapura tuh sudah empat hari ini setiap pagi sampai nanti malam tuh hujan non-stop ya setulur jadi suasananya tuh dingin banget dan adem dan kayaknya tuh yang mie-mie mie yang seperti ini mie kue dia atau mie goreng yang basah ataupun mie kuah ya setulurku tapi nenek hari ini mau kue dia goreng nah ini memang selalu watik buat lah pastinya setulur gak asing karena di beberapa video watik pun ada juga watik juga pernah sudah masak tapi di video lama dan semoga di video baru ini setulurku bisa mencoba dan terinspirasi dan berguna dan bermanfaat selalu untuk setulur semuanya sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati